Kemudian pada Januari, saya membuat video tentang Maung, sebuah 4x4, seperti kapal taktikal dari Pindad. Ketika itu terkenal di publik, itu terlihat viral. Semua orang berbicara tentangnya. Tapi sebelum Maung, ada kapal taktikal yang juga mendapat banyak perhatian publik. Dan seperti video minggu terakhir, kapal ini juga dibuat oleh syarikat pribadi. Hari ini, kami berbicara tentang kapal P6 Ataf Altiren dari SSE Defense. Kami akan melihat sejarah pembangunan, spesifikasi, dan potensialnya. Halo semuanya, bagaimana hari ini? Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Channel Youtube di mana saya berbicara dan berbicara tentang topik militer dan perusahaan, terutama untuk perusahaan indonesia. Jika Anda suka topik militer seperti ini, silahkan subscribe. P6 Ataf dibuat oleh PT Sentra Surya Eka Jaya atau SSE Defense, sebuah syarikat pribadi yang spesialis dalam desain, engineering, dan manufaktur militer, polis, dan misi spesial. Pembangunan pada tahun 1988 sebagai perusahaan dan perusahaan untuk perusahaan komersial, perusahaan ini telah mengembangkan kepada sektor militer dan perusahaan. Pembangunan pada tahun 2000, ketika Kostrad atau Army Strategic Command, meminta bantuan mereka untuk mengembangkan perusahaan dan perusahaan perusahaan. Dan beberapa tahun kemudian, mereka berpercaya untuk membuat 24 perusahaan untuk operasi CQB. Pembangunan pada saat itu, jenis perusahaan mereka dan beberapa perusahaan mereka mulai berkembang. Pembangunan pertama mereka adalah 4x4 IPC yang disebut P1 Pakci. Tiga unit dikabungkan oleh unit anti-terror dan digunakan sebagai perusahaan perusahaan. Kemudian mereka terus mengembangkan seri komando P2, perusahaan 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 perusahaan, dan perusahaan 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 perusahaan. Dan pelanggan mereka tidak hanya dari Indonesia. Paling kurang beberapa unit P2 dikabungkan oleh polis perusahaan 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 perusahaan. Dan negara seperti Bangladesh, Pakistan, dan Malaysia juga menerima pada produk mereka. Sejumlah mereka bertanya jika SSE ingin membuka faktori di negara mereka. Kemudian, namanya tidak terkenal oleh publik general. Belum sampai mereka menemukan P6 ATAF. Ini mulai sebagai pilihan dari Pesial Spesial Indonesia yang ingin sempat, agil, dan transportasi penyelamatan air. Kemudian HSA menjawabnya dengan penyelamatan tubular yang dipanggil P-6 ATAF. Seperti penyelamatan, ia ditengkap dengan 4 menyerang untuk musim, misil anti-tank, atau misil anti-aircraft. P-6 terlebih dahulu di tahun 2016 di Jakarta. Kemudian satu tahun kemudian, ia digunakan sebagai penyelamatan perusahaan di seremoni tahun 72 tahun Indonesia. Dalam kelihatan di kedua ocasi, P-6 mendapatkan banyak penyelamatan publik. Saya merupakan ada dua faktor yang membuatnya terjadi. Pertama, karena kelihatannya tidak terlalu banyak. Siapa yang tidak menikmati itu sebuah perusahaan yang menikmati? Arti perusahaan perusahaan kelihatan, dan kelihatan seperti itu keluar dari film Mad Max. Dan pada saat itu, sebuah perusahaan taktikal seperti ini cukup baru di Indonesia. Sangat berbeda dari penyelamatan sebelumnya. Dan kedua adalah kelihatannya pada perusahaan yang penting. Aniversari perusahaan perusahaan tersebut dipanggil sebagai perusahaan besar di Indonesia. Dan ia diberkati oleh pemerintah berita nasional selama jam. Sebelum 2017, mereka selalu menggunakan perusahaan luar sebagai perusahaan. Tetapi tahun itu, mereka memilih menggunakan P6 di luar sebagai perusahaan tersebut, menjadi perusahaan tersebut yang pertama. Jadi eksposur dari perusahaan itu membantu kelihatan penyelamatan P6. P6 Ataf memiliki perusahaan 4.6 meter, tingkatan 2.3 meter, dan tingkatan 1.5 meter. Bagi hanya 2.5 ton, dua perusahaan bisa mudah di dalam C-130 Hercules. Atau bisa dipanggil oleh EC-275 Cougar. Ia diberkati oleh perusahaan 4 silinder, 2.300 cc diesel, memiliki 142 HP, dan kecepatan maksimum 120 km per jam. Ia memiliki kapasitas perusahaan 120 liter, dan kecepatan maksimum 500 km. P6 bisa memiliki 5 personil. Dalam tahun 2016, diberkati bahwa perusahaan spesial membeli 18 perusahaan, dan perusahaan air membeli 2 untuk unit anti-terror mereka. Kemudian, pemerintah dan pemerintah juga berkaitan membeli beberapa perusahaan juga. Dan perusahaan SSE tidak menghentikan perusahaan perusahaan mereka juga. Dalam perusahaan 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 di Januari 2020, mereka menunjukkan versi ketiga P6 dengan perusahaan perusahaan Stanaq Level 1. Tambah diberkati dengan sistem perusahaan perusahaan dan penyakit 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 penyakit. Karena kembali sebagai penyakit 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 penyakit. Mungkin kita dapat melihatnya sebagaiään. Kita hanya perlu menambahkan kamera penyakit, radio komunikasi router, dan kita sudah titik. � severahat penyakit 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 penyelekar, terutamanya jika ia dibuat di area urban. Dengan voca dan agilitas prosesемуanya, ART tentu bisa Mom sergeant penyakit konon dengan kompati musim danłumya. Sebelum melakukan pekerjaan perusahaan kemarin pertama. Selain itu, varian anti-aircraft ini bisa diterapkan untuk diperlukan di airfield atau infrastruktur yang lain, seperti bangunan pemerintah, kapal, atau lain-lain. Dan role yang penting akan menjadi sebuah patrul dan perhatian, yang telah ditemunjukkan dalam beberapa hal yang penting, seperti di 2018 IMF World Bank Anual Meeting di Bali, dan 2019 Inaugurasian Presidensial di Jakarta. Seperti video sebelumnya bersama Komodo Armament, kompetisi yang sehat selalu menyebabkan inovasi yang lebih baik. Di 4x4 taktikal dan perhatian armut, ada beberapa perusahaan pribadi yang bermain di sektor ini, yang sangat bagus. Dan SSE mungkin salah satu terbesar, jika tidak terbesar bagi mereka, dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di sektor ini, dan sebuah perhatian penyakit. Dan melihat hasilnya inovasi mereka, saya sangat tegakkan dengan apa yang mereka mencapai. Mereka menunjukkan bahwa perusahaan pribadi, saat mereka beri peluang, mereka juga bisa membuat produk kualitas. Saya harap pemerintah, dan lebih spesifiknya, Minister Perangkat, akan terus mencabut perusahaan pribadi ini, supaya mereka bisa berkembang, berkompat, dan berkolaborasi, bukan hanya lokal, tapi internasional juga. Itu saja, V6 Ataf Altyran dari SSE Defense. Apa yang Anda pikirkan tentang perusahaan ini? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Dan seperti selalu, terima kasih telah menonton! Saya harap Anda menikmati. Jika Anda suka video ini, klik like. Jika Anda tidak, klik like, subscribe untuk lebih banyak, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!